Saudara pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir lahar hujan hingga 14 hari ke depan. Perpanjangan masa tanggap darurat akan difokuskan untuk rehabilitasi pasca bencana dan pencarian 10 korban yang masih dinyatakan hilang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat secara resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi yang seharusnya berakhir pada Sabtu 25 Mei diperpanjang selama 14 hari ke depan hingga 8 Juni mendatang. Selama masa perpanjangan tanggap darurat, Pemkap Tanah Datar akan fokus melakukan rehabilitasi pasca bencana dan mengoptimalkan pencarian 10 korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian diperluas hingga perbatasan Kabupaten Si Junjung dengan Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Perluasan area pencarian dilakukan usai ditemukannya 4 jasad korban di daerah tersebut beberapa waktu lalu. Ya tentunya kami masih terus bagaimana memenahi jalan infrastruktur dan juga rumah-rumah warga yang terdampak dan juga tentu kami karena belum adanya warga kami yang ditemukan, kami akan berusaha mencari warga kami yang hilang. Artinya fokus reyap rekonnya ya Pak? Fokus reyap rekon dan juga mencari warga. Sampai nanti keluarga yang hilang menyatakan ikhlas untuk tidak dicari karena waktu sudah panjang.